Berikutnya peristiwa menghebohkan sekaligus bikin ngeri seorang pria yang membawa potongan tubuh manusia di jalanan masih didalami. Pelaku dan korban dikonfirmasi merupakan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan. Peristiwa sadi sekaligus bikin ngeri, masih gemparkan juga jadi sorotan. Warga heboh juga was-was. Betapa tidak saat peristiwa pria ini menenteng-nenteng potongan tubuh manusia di jalanan. Pria ini juga membawa karung di tengah rai berisi sisa bagian tubuh lainnya. Beredar pula rekaman kejadian sebelumnya saat pria ini berjalan menggiring seorang laki-laki. Diduga korban yang kemudian ia mutilasi. Terjadi di ruas Cibalong Garut, warga langsung melaporkan dan oleh polisi pelaku diamankan. Potongan tubuh dibawa buat diotopsi. Hasil pemeriksaan juga olah tempat kejadian. Hingga seninsian ditemukan bahwa tubuh korban terpotong jadi beberapa bagian. Tiga di luar, lainnya didapati di dalam karung yang dibawa-bawa pelaku dalam kondisi terbukus kantong plastik. Sementara pelaku diketahui sejauh ini merupakan warga Cisompet Garut. Pria ini masih diperiksa termasuk jalani pemeriksaan kondisi kejuaan. Untuk kasus tersebut, ya memang kami membenarkan bahwa kejadian itu memang ada terjadi di desa Sancang. Di Sancang, perbatasan antara Garut dan Pasir. Dan memang itu sudah kita lakukan TPTKP dan insya Allah untuk penanganannya bisa berjalan dengan baik. Sementara Senin siang, Dina Sosial Kabupaten Garut mengkonfirmasi pelaku merupakan orang dengan gangguan kejiwaan alias ODGJ. Status didapat ketika pihak kesehatan jiwa Puskesmas dapati pelaku pernah jalani perawatan kejiwaan di salah satu Puskesmas sebelum akhirnya kembali berkeliaran di jalanan. Dina Sosial Kabupaten Garut juga mendeteksi korban pun ODGJ yang memang kerap bersama dengan pelaku. Kalau untuk kesehatan jiwanya yang pelaku, itu sudah jelas gangguan jiwa, tetapi kita hanya bisa mengatakan itu. Itu pun kita baru dapat berita, informasi dari Keswa Cibalong yang membawanya korban ke RSUD bahwa lihat dari foto-foto yang dihasilkan dari warga bahwa dia dua-duanya adalah orang gangguan jiwa. Sebelumnya, minggu siang, warga Cibalong Garut digegerkan dengan kehadiran pria tak dikenal yang berjalan dan duduk di pinggiran sembari menenteng potongan tubuh manusia. Tanpa berani berbuat apa-apa, di hari kejadian warga yang berkerumun hanya bisa menyaksikan. Kuat diduga, baik pelaku maupun korban merupakan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan. Ervan Bugina, melaporkan untuk NER.